Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Pada tahun 2019 Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia Melalui ketuanya itu Merilis data bahwa di Indonesia 2019 ini Terdapat 15-an juta orang Yang mengidap depresi Itu yang terlaporkan WHO Merilis data 2019 380 juta orang Mengidap depresi Atau setiap 40 detik sekali Itu ada satu Bunuh diri terjadi di seluruh Indonesia Di seluruh dunia Karena depresi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Depresi itu adalah puncak dari stres Awalnya adalah stres Stres kita tahu tidak semuanya buruk Tapi stres yang buruk akan mengarah kepada depresi Cirinya Cirinya Mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Terganggunya pola makan Baik-baik pola makan yang berlebihan atau yang kurang Kemudian Iritasi yang terjadi pada mental kita Artinya mudah marah Mudah tersinggung Kemudian juga Iritasi yang terjadi pada tubuh kita Seperti sariawan Flu dan lain sebagainya Itu tanda-tanda stres yang dapat kita lihat sehari-hari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Pada situasi pandemi sekarang ini Bisa Hampir bisa dipastikan Angka depresi ini Ya Akan bertambah Saya mencatat setidaknya ada Tujuh Berita Di media-media masa Tujuh berita Tentang orang-orang Yang bunuh diri Lompat dari rumah sakit Setelah di Apa namanya Diberikan fonis Bahwa dia mengidap Covid-19 Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Jadi betul-betul situasi ini Mengingatkan kita Untuk kembali kepada formula Al-Quran Formula Al-Quran Yaitu Solat Solat lah Formula yang bisa Menyelesaikan Menenangkan Stres Atau bahkan Depresi kita Ya Allah SWT berfirman Quran Surat kedua Ayat 153 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Silahkan kita buka di rumah Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan ya Ayatnya sama seperti Ayat-ayat lain yang Yang turun sebagai perintah Kepada orang yang beriman Ya yuha la zina amanu Kutiba alaikum usiyam Ya yuha la zina amanu Innamal khomru wal maisir Dan seterusnya Ini Ya ayuha la zina amanu Istainu Ini fi'il amr Perintah Wahai orang yang beriman Minta tolonglah kalian Artinya Orang beriman pun Ya beriman pun Akan melalui masa hidup Dimana mereka Membutuhkan pertolongan Ya Artinya Pasti kita akan menghadapi Situasi stres Mungkin depresi Dan lain sebagainya Ya Tapi Allah SWT Langsung memberikan Formula pertolongan Istainu Bisabri Wasalah Minta tolonglah kalian Dengan sabar Dan sholat Kepada sabar dan sholat Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Kita sudah mengupas Sedikit pada video yang lalu Bahwa Tidak semua sholat Ternyata bisa Mengakses kepada Pertolongan Ketenangan jiwa ini Ya Hanya sholat Sholat orang-orang yang khusulah Yang Allah sebutkan Akan memberikan Pertolongan kepada Stres atau depresi ini Kalau kita perhatikan Ayatnya Surat kedua masih Ayat 45 dan 46 Wasda'inu bisabri wassalat Wa inna halakabiratun Illa alal khasya'in Minta tolonglah kalian Kepada sabar dan sholat Tapi ketahuilah Sabar dan sholat Yang seperti apa Ya Karena Minta tolong kepada Sabar dan sholat Itu bukan perkara mudah Itu perkara yang berat Susah Sulit Gak semua orang bisa Mengakses itu Allah Allah sendiri yang mengatakan Illa Kecuali Alal khasya'in Kepada orang-orang yang khusul Siapa mereka Kita butuh ini Kita butuh mengakses ini Kita butuh Siapa mereka Pertama Ada dua ciri Allazina ya zununa Annahu mulaku rabbihim Orang-orang yang punya Perasaan Bahwa dia akan berjumpa Dengan Allah Perasaan ini Lebih kepada rasa Rasa yang tercipta Situasinya Bagaimana nanti Kita dikumpulkan Di padang mahsyar Ini semua akan berakhir Kalau kita lihat Apa namanya Perubahan dalam tubuh kita Kalau kita berkaca Tubuh kita Kita makin menua Dan lain sebagainya Masa hidup kita Makin berkurang Dan seterusnya Itu rasa Allazina ya zununa Annahu mulaku rabbihim Wa annahum ilaihi roji'un Yang kedua adalah Nalarnya Fikiran waras kita Fikiran rasio kita Logika kita Akan mengatakan Bahwa semua ini berakhir Akan ada masanya Tidak ada apapun Di atas dunia ini yang abadi Dan itu adalah akal Logika Tidak ada Tidak ada apapun Yang akan abadi Nah Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Kalau kita mampu Mengakses Dua sumber ini Sebelum kita berdiri Sholat Berikan waktu Kepada diri kita Untuk mengakses Dua sumber ini Rasakan bahwa kita Akan mati Berjumpa dengan Allah Perkuat itu Dengan nalar kita Bahwa kita Kita tahu Tidak ada Tidak akan ada orang Yang bakal hidup abadi Kemana ini semua Akan berakhir Dari mana ini semua Akan datang Kalau itu berjumpa Berkumpul Kemudian kita berdiri Sholat Allahu Akbar Kita akan merasakan Sholat yang berbeda Sholat yang berbeda Allah SWT menyebutkan Dengan detail Mengenai itu Pada surat Az-Zumar Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu buka Surat ke-39 Ayat yang ke-23 Kita perhatikan Bagaimana Allah Menggambarkan Ketenangan jiwa Yang dirasakan Orang-orang Yang takut Kepada Allah Takut kepada Allah Perhatikan kalimatnya Ayat ke-23 A'udzubillahimmanasyaitonirrojim Allahu nazala Ahsanal hadisi kitaban Allah lah yang menurunkan Sebaik-baik perkataan Yaitu berupa kitab Maksudnya Al-Quran Ya Berupa kitab Yaitu Al-Quran Mutashabiham mathali Ayat yang mutashabihat Maupun yang berulang-ulang Taksyairu Taksyairu minhujuludul Lazina yaksyawna robbahum Gemetar Karena mendengar Isi dari kitab itu Gemetar Kulitnya orang-orang Yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Ya Kulitnya gemetar Kenapa? Karena kulit itu Dialiri oleh darah Jadi Perasaan dan fikiran itu Itu bersatu Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat akan perjumpaan Akan habisnya hidup ini semua Sehingga dia mengalirkan Darah ke seluruh tubuh kita Sampai gemetar kulitnya Juludu Ya kulit Ya Perhatikan Kemudian 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 Menjadi tenang Kulit mereka Dan hati mereka Ila zikrillah Kepada Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Kata-kata talinu Itu menunjukkan ketenangan Datar Tenang Hatinya Jantungnya terpompa Dengan ritme yang baik Mengalirkan darah Keseluruh tubuh Otak akan memompa Memacu dengan baik Sehingga Apa namanya Kulubuhum Talinu Wajuluduhum Talinu Hati mereka tenang Kulit mereka juga Tenang Karena Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang dimuliakan Allah Itulah Cita-cita kita Setiap kali kita mendirikan sholat Ketenangan jiwa Ketenangan hati Dan sampai ketenangan fisik kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kita kemudahan Untuk merasakan sholat Yang khusyuk Seperti itu Kita jumpa lagi pada video berikutnya Besok insyaallah Bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh